Ini yang terjadi pada para ulama-ulama, para soal ini masa lalu. Sehingga kita melihat bagaimana mereka yang dikatakan dikerasur pengatauan Islam, setiap pribadi mereka kita baca saja di akhir-akhir. Mereka sempat memuliskan. Bermacam ilmu pengatauan, sehingga terjadi kemajuan ilmu pengatauan. Di dalam abad-abad awal Islam, karena para mereka adalah orang yang serius mencari ilmu dan sehingga mereka mendapatkan ilmu tidak cuma lewat. Jangan lupa mencari ilmu belakang, tetapi ilmu. Ini tidak asing sejarah itu. Banyak bukti-bukti sejarah itu. Yang ketiga, yang paling cepat luar biasa, itu meluang. Sehebat apapun para waliullah dalam mendapatkan ilmu dengan ilham, itu baru awal dari meluang. Modal perjuangan Rasulullah pertama itu adalah pengetahuan dan semangat untuk berjuang. Tidak pengetahuan yang dinyatakan oleh Allah. Itu di biologi memahukan. Kuat dalam pengetahuan, tapi gemak di dalam hal yang lain. Sehingga, orang-orang murimam, Rasulullah menjadi kelompok yang direncanakan untuk dihancurkan, diganggu. Kenapa? Karena mereka masih di dalam sebuah kelemahan. Hanya kekuatannya kekuatannya kekuatannya, kekuatannya kekuatannya. itu di kreode Makkah. Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah untuk kreode lain, untuk menghasilkan hal yang lain yang tidak dapat didapat diimakan. Begitulah cara merobat situasi keadaan perjuangan awal Islam oleh Rasulullah. Madinah adalah cikal bakal berkumpulnya tiga hal utama pada diri Rasulullah. Sehingga menjadi salah satu unsur Muhammad Afdal Rasulullah. Salah satu, unsur yang menyebabkan Rasulullah dikategorikan, Rasul yang paling afdal, karena pada diri Rasulullah terkumpul tiga hal yang tidak ada pada anak-anak yang baik. Saat di kreode Makkah. Apa itu? Yaitu setelah pada Rasulullah ada meruak sebagai sumber pengetahuan, yang kedua ada mulutku sebagai sumber kerajaan, dan ada sultanan sebagai power mempertahankan diri dari serangan. Rasulullah ada nilai kenabian, memang itu intinya. Rasulullah juga seorang raja yang ditanya ditunggu dan diimuli. Rasulullah juga sultan yang punya paket, yang punya tetap dan kekuatan pertama yang bisa mempertahankan diri. Disikulah awal peradaban dunia. Disikulah awal peradaban dunia. Disikulah awal peradaban dunia. Disikulah nilai kebaikan resa alamah didukung oleh dua kekuatan yaitu al-murdu wa sultah wa sultah. Sehingga Rasulullah menuju Madinah untuk melahirkan sebuah kelompok bangsa dalam sebuah negara yang dipimpin dengan dua tujuan. Apa itu dua tujuan? Hira ila sati din wa syaa sati dunia binti. Dua hal utama dari kucerah Rasulullah SA. Apa itu? Pertama, menyelamatkan agama. Yang kedua, mengurus dunia seselaras dengan rungusan-rungusan agama. Itu dua penting, dua inti. Bagaimana agama itu terselamatkan dan berkembang. Yang kedua, bagaimana mengurus dunia ini supaya rapi dan tertip. Terlulus tapi selaras dengan rungan-rungan agama tanpa menindak-menindak agama. Sehingga dunia berfungsi sebagai dunia majalah curi akhir. Dunia tempat berinvestasi untuk akhir. Disinilah kebahagiaan orang-orang berlima. Disitulah kesuksesan-kesuksesan umat Rasulullah. Sekali hidup menyelesaikan dua persoalan. Pertama, persoalan dunia yang didalam menjalani kehidupan. Yang kedua, persoalan akhirnya selamat dari anak-anak. Sekali hidup menyelesaikan dua persoalan. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Duniakah lakaburu akhir? Jangan sampai duniamu menjadi malapetata bagi akhir. Bagaimana caranya? Caranya selataskan duniamu dengan agama. Islam tidak meninggalkan dunia. Tetapi dunia terkurus dengan baik. Maka Rasulullah, beliau adalah pemimpin manusia untuk dunia dan akhirat. Sehingga, dalam Islam, Cepung mimpinannya harus sampai ke bawah. Sampai kepada pemimpin. Kepung mimpin di rumah tangga. Kenapa Allah Islam dulu? Lewat isi Rasulullah, para-para pengembara orang, para-para pengembara yang tidak punya tempat tinggal tetap, berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Sekurang-kurangnya, dia mampu memimpin rumah tangganya sebagai pemimpin Islam dalam rumah tangganya. Yang berfungsi menyelamatkan dirinya dari neraka dan keluarganya dari neraka. Itulah Islam, itulah misi Rasulullah. Kalau kita sekarang bisa membangun keluarga-keluarga Islam, rumah perdana Islam, pemimpin-pemimpin perdana pemimpin Islam di situ, itu sudah melakukan misi Rasulullah. Maka kita berharap sekalian, dengan lambat islah, mengapakah kita ditantang untuk melahirkan. Siapa yang nanya di sini jadi pemimpin, keluarga sini jadi pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin Islam dalam rumah tangganya. Kalau jadi kecil, jadi pemimpin Islam di situ. Selalu menjaga selaras dunia, dunia yang menjadi malah petaka bagi akhir. Maka oleh kerana itu, kenapa itu bisa terjadi? Madinah adalah sebuah kekuasaan. Madinah adalah sebuah komunitas besar yang dimulai oleh perjuangan Rasulullah dari Mekam, yang didukung oleh arjal orang Rasulullah. Ada laki-laki, kedua-dua di sekeliling Rasulullah. Jangan lompat kedua-dua Rasulullah. Nahu bakat, ada umat, ada di sana Abdurrahman bin O, macam-macam betuk, Nah yang ahli pengetahuan Nah yang ahli usaha Semua kemerah Abdul Rahman Beko Yang punya kekuatan Ketepatuhan mereka Mampu akan fungsikan Mereka yang punya harta Fungsikan mereka fungsikan Harta yang berusaha Mereka yang punya Tenaga Fungsikan berusaha Kemudian dibantu oleh Maka Hal yang paling inci Hijrah Rasulullah Untuk membuat Membangun Sebuah komunitas bangsa Yang dimana Mereka komik Menjadikan Agama seperti Dan membuat dunia ini Tetip dan teratur Sehingga Al-Bazali Mengatakan Bahwa dunia yang terurus Dengan baik Aspek-aspek kehidupan Yang terurus Dengan rapi Dan tertip Adalah Satu kifaya Kalau itu tidak selesai Semuanya jadi Umat islam harus sehat Di sana harus cukup Ahli-ahli kesehatan Yang menengahi Persuad kesehatan Ekonominya harus bagus Karena itu modal Untuk beribadah Kalau Tidak cukup Ahli Orang yang menengahi Menetikkan ekonomi Dan umat islam Menjadi Bosa Apapun Kutu masalahkan Kutu masalahkan Itu menjadi Bagian Fatur kifaya Dari Tidak ada Terjadi Penisahan Dengan Agama Umat islam Maju Dan Umat islam Mundur Di saat Mereka Mudah Dari Menyeloh Kerekatan Dalam pemikiran Dalam pemikiran Pajar Dari Memang 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 Sejarah Eropa Mereka Maju Setelah Mereka Menikahkan Gereja Tapi Tidak Ada Sejarah Umat islam Setelah Menikah Gereja Awal Kemuduran Umat islam Di saat Para Sultan Dan Para Raja Yang Lagi Dari Kota Yang Tidak Tau Islam Dan Tidak Cinta Islam Akhirnya Disitulah Awal Dari Kemuduran Umat islam Eropa Iji Maju Tidak Setelah Iqbal Belajah Karena Iqbal Dia Kata Penghambat Kemajuan Atla Sesat Kenatai Original Dari Berkerja Allah Membuat Wainan Dan Maju Maka Iqbal Bila Yang Bersentuhkan Peradaban Islam Maka Eropa Kuring Islam Maju Ke Dari Komun Islam Yogyak Diyatakan Di Senikah Umar Nah Nakhnu Na'izu Bin Islam Fala Nekulul Izzabire Kita Megah Dan Hebat Dengan Islam Jangan Coba Coba Cari Kehebatan Nekul Megah Dengan Islam Meninggapkan Islam Merusak Semua Moralnya Hilah Peran Anta Sosial Rusak Kehidupan Tidak Ketik Manusia Anta Sesama Dari Predator Dari Yang Lain Karena Akhlak Dan Terjaya Rusak Menanggap Menanggap Majuah Di Pergerakan Anda Tidak Tahu Anda Tidak Mengerti Mungkin Mumpung Islam Cuma Jambu Jambu Mumpung Islam Cuma Tuk Uday Tadat Islam Itu Tak Tangan Yang Menjadikan Perjalanan Hidup Ini Menjadi Perjalanan Kesara Dan Hidup Ini Bawa Luden Itulah Etulah Menjadikan Menjadikan Islam Ikut Ikut Masih Tumpah Agama atra Maju Yang Sampai Dari Budha Megak Dari Budha Megak Dari Budha Megak Lagi Ubura Medudha Megak U Dari dan itu aku akan menunjukkan beda, akan menurun budaya budaya kerana akhirat akan menurun tapi dia akan menurun dia tak boleh menurun hanya itu kan? nak sama cuma apa dia? dia tak bertanya pak kita bertanggung ke Haji saat Haji menikmati dan dia bersyarakat tapi dia bertanya kita kira-kira bersyarakat tapi kalau begini gagal pertama pemberitahuan dasar dari akhir-akhir jadi di Rusia dia berjaya dan 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 dia berjaya ini dosa-sosat karena lewat kumat tahwan dan dasar mereka mendapatkan akidat disana menjadi sumber awal dari akhlak dan cara beribadah bagaimana bagaimana mengislahkan dengan tahwan bahwa ini hayatnya Islam kalau menghidup Islam pakai ilmu ilmu intinya ilmu ilmu Islam yang bagi secara general adalah maka indah adalah setelah ini menjadi peluang bagaimana umat masyarakat sadar untuk menjadi ilmu luang-luang luang-luang kosong itu mengingat terisi di dajah dan di dajah dan di dajah karena ada empat hal yang membuat agama ini jangan katakan kita beragama kalau berjadi pertama beramat 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 dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu dia beramat tapi tidak punya ilmu tidak cukup ilmu beramat 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 layak malu dimain tidak beramat dia tak beramat sudah tahu yang beramat yang beramat cerdas dengan ilmu tetapi ok nyohap semua ini yang kedua itu juga membuat alam itu mati yang ketiga layak alam malai alam tidak maukan tahu apa yang dia tidak tahu berada 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 tumbuh alam itu hancur kalau manusia umatnya sudah bosan ilmu itu tidak tersampaikan yang keempat yang keempat menghalangi manusia untuk mencari menghalangi manusia terhadap diri tadi akhir untuk buku menggunakan ini tapi tidak membuat hal ini sebab tidak 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 Kalau ini benar-benar komunik dengan pendidikan Islam, pun saja fungsikan dia, dunia pendidikan fungsikan untuk pengetahuan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah Saya ingin mengerti bahan di Libyan, saya akan inginkan saya dengan rokok kembali, saya akan berkata dengan penciptaan untuk menyatakan diri kesejaan Tapi ialah mengingatkan diri itu, akan mempunyai perubahan ketua// Saya akan mengingatkan diri itu saja, kita akan mengingatkan diri saya sendiri, saya mau mengingatkan diri saya untuk pencana pengantinan Bagaimana dengan cara ngomong. Yang kita ingin membuat orang lain. Mereka ingin kemampuan. Saya ingin mengumpul. 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 Jadi. Oh i bila. 35 3 Uri iR Ju ada di muka, ada di muka punya baju, ajar. Daripada. Daripada. Oh iR Ju Ibu rasa di yer aduk. Dari di sini. Jika iR Ju. Berjaga, tarik jika. Hallang. Daripada. Buker di sini. Di sini, dia ada maklumat. Tak ada saja. Di sini juga. Terjadi keterasan terhadap orang lain Yang terakhir saya pernah menanggung Menjauhkan saya selesai Ya, saya pernah berkata di dalam masa depan Saya berdua jalan-jalan memang bobo, ibu bobo baru Saya mau menikmati saya Untuk tanda ulama masa depan saya terima Ini adalah ketinggian Ketenggung 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 Tanah jadilah dan panah panit persen menjadilah ia ranks annoying Gug-Gug-Gug YiyAn yang kosong-kosong jenisnya, anak kerja kodokku yang cek dari tuan nyai-nyai nyai-nyai dan muli-nyai dan tu kata, tu kata jelaskan tidak terbiarkan mereka di dalam kecewaan itu, apa? Rasulullah padahal mohdah utama adalah pemerintah wadah tetapi didukung oleh sumperan dan muntur oleh kekuasaan dan kerajaan sehingga kebaikan-kebaikan Islam menjadi kuat kerana didukung oleh kekuasaan keberhasilan Rasulullah dalam bertijak adalah dua hal yang paling pertama berhasilan yang membuat Muslim kuat untuk Islam kuat pertama mampu memperkuat orang yang baik lamit-lamit berubah menjadi tokoh orang besar berubah menjadi bumi-bumi-bumi kemudian memperbaiki orang yang kuat berubah menjadi tokoh besar tapi orang yang kuat orang yang kuat berubah menjadi tokoh tetapi orang yang kuat orang yang kuat ato Hai hanya pernah Hai nge-bunuh dulu Hai nge-warnanya Hai nah kalau mainnya kumaya gua-bohon tinggi nge-jerang kumangka Hai lho temanya gua-dha 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 Tau yang perlu yakin pun berada di luar. Tau yang perlu yakin menyebabkan luar. Belum punya hijau. Anak kumutau, tinggal penduk. Dan dia berada di luar. Dan dia berada di luar. Yang ada hijau, tidak sembuh-sembuh. Tau yang bisa dilihat. Jika dia berada di luar, mangga kelapa. Rakyat, maka keadaan yang memungkau. Menanggungan Islam, dia berada di luar. Ini luar biasa. maka. Berada di luar biasa. kacau maka maka Kuri islam, yang hidup dianggwali kukwalan kursi Berjuanglah kamu dengan harta kamu dan nyawang harta perlu di perjuangan Kau dah berjual sama ibadah, tapi kita ini butuh harta Buruhnya, aprokalnya orang eq beri perjuangan Luka desa, kamu dikembakan yang motivate, kamu katakan Clemen Luang kamu dikembakan kami Maka ambition menyebabkan keadaan berapa? sirap, disanah. bawang dibanding urung. cantik, tidak ada yang sangat. ini sudah berapa untuk campuran? bukan adalah laki-laki? tapi, tidak ada yang berapa. itu tidak ada yang berapa? enggak ada yang berapa? sepatutnya, bukan. itu tidak ada yang berapa? itu tidak ada yang berapa, tidak ada yang berapa? itu tidak ada yang berapa? Kalau dikaitkan muka saya dan juga. Saya kena memakai 4x. Saya gantikan seorang kasuran tiunggu ke. Begitakan seorang yang lebih mainkan. Tapi betul-betul merupakan saya, saya seperti yang jadi estikapar. Jadi, makan dan seorang yang beruntun di sini. Saya lebih mahu buat saya. Saya berkata 2x. Saya berkata 2x. Saya mengatakan merok Witness. Sebab itu berkata 2x. Saya berkata 3x. Jangan lalu mahu memakai 1x. Saya berkata 3x. Maka baik kalau bisa menghasilkan agama itu tidak berharga sedikit Karena tanpa dukungannya mungkin bisa ibadah Itu menjadi orang yang mencintakan, dia melihat sama dengan orang yang baru Itu yang baru ini bukan orang yang baru Ya ia berapa, ya Dua pembulkan dan tidak boleh Karena muda cukup mencintakan, pokoknya, negar di tempat berharga Yang ini bukan sebuah keadaan Itu yang sama Maka lapislah kedua jenis tertentu dunia akan fungsi sejarah Rasulullah dari dua kali. Bagaimana dunia agama tersebut? Yang kedua bagaimana dunia ini terurus dengan baik dan selalu selaras dengan nilai-nilai etika dan murah. Akhirnya benar-benar perjalanan hidup di dunia menjadi perjalanan keseluruhan itulah kesuksesannya. Itulah yang terbuangkan Rasulullah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!